Halo sub, kembali lagi dengan saya, Jaga Pamukas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ini channel biar kalian tidak kudet tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Cek di sebelahnya. Andres Inista Lujan, lahir pada 11 Mei 1984 di Funtilbila, Spanyol. Inista lahir dari keluarga yang mapan, dirinya hidup dengan segala kebutuhan yang tercukupi. Seperti diketahui, sang ayah merupakan seorang pebisnis handal. Ia sukses sebagai pebisnis anggur. Melihat latar belakang keluarganya yang luar biasa, wajar bila Inista tak terlalu sulit untuk menjalani masa kecilnya. Inista kecil sangat mencintai sepak bola. Sejak usia 10 tahun, Inista sudah bergabung dengan akademi lokal LKBT. Di akademi tersebut, Inista menjelma menjadi pemain paling menonjol dari yang lain. Hingga pada akhirnya, setelah 2 tahun menimba ilmu di akademi tersebut, penampilan Inista mengesankan banyak pihak. Klub-klub ternama Spanyol pun tertarik untuk merekrutnya. Namun, tahukah kamu bahwa Inista kecil merupakan putsa yang menjadi penggemar Real Madrid? Hal itu dilandasi dengan kebenciannya terhadap tim Katalan yang telah membantai klub masa kecilnya LKBT Balompié. Pada 18 April 1992, Andres Inista menyaksikan langsung tim kesayangannya di Bantai 17 Oli Blaugrana. Karena kebencian itulah, Inista memutuskan untuk menjadi penggemar El Real. Kebenciannya pun semakin diperkuat dengan hadirnya tim favoritnya yaitu Michael Leldrup yang bergabung ke Santiago Bernabeu pada 1994. Namun anehnya, Inista malah bergabung dengan La Masia, akademi milik FC Barcelona, karena dorongan sang ayahnya. Sang ayah Inista dekat dengan para petinggi El Barca kala itu. Karena itulah bakat Inista diterima di Akademi La Masia. Saat itu, usia Andres Inista baru menginjak 12 tahun. Bukan hal yang mudah bagi Inista kecil untuk beradaptasi dengan La Masia. Dirinya sempat menangis karena tak berada di dekat orang tuanya dalam waktu yang lama. Hingga ayahnya juga sempat sedih bahkan menitihkan air mata. Namun dirinya terus meyakinkan Inista untuk terus bertahan agar permainannya bisa berkembang. Setelah beberapa lama, akhirnya penampilan Inista bersama tim muda Barcelona semakin meningkat. Ia bahkan menjadi kapten FC Barcelona U15 di turnamen Nagy Premier Cup pada tahun 1999. Di bawah kepemimpinan Andres Inista, timnya berhasil keluar sebagai juara. Selain itu, Inista juga menyapit gelar terbaik pada turnamen tersebut. Gelar itulah yang membuat dirinya dilirik oleh tim naspanyol U17. Ia menjadi bagian dari tim Spanyol U17 yang memenangkan trofi Piala Eropa U17 pada tahun 2001. Setahun kemudian, dirinya sukses menjadi andalan La Furia Roja U19 kalau mereglar juara Piala Eropa U19. Setelah dipromosikan ke tim utama FC Barcelona pada tahun 2002, Inista memulai debut kalau melawan Klub Bruges di ajang Liga Champions pada tanggal 29 Oktober 2002. Namun, setelah itu, ia tak terlalu sering mendapatkan menit bermain. Baru akhirnya, pada musim 2004-2005, Inista menjadi andalan lini tengah Barcelona. Dirinya hanya melewatkan satu pertandingan di ajang La Liga dan berhasil menjadi bintang baru FC Barcelona karena berhasil mengantarkan Blaugrana sebagai juara La Liga. Bersama tim nasenior Spanyol, Inista melakukan debut pada Mei 2006. Ia langsung masuk ke dalam squad Spanyol di Piala Dunia 2006, walau hanya sebagai pemain pelapis. Hingga akhirnya, pada tahun 2008, Inista tampil begitu brilian dan menyumbangkan Piala Eropa bagi tim Matador. Musim 2008-2009, bersama FC Barcelona pun ia lewati dengan spektakuler. Ia sukses menyumbangkan banyak sekali gelar bersama Bersa yang kala itu meraih 6 gelar sekaligus dalam satu musim kompetisi. Di antaranya La Liga Spanyol, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Liga Champions Eropa, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia Antarklub. Inista kembali berjaya dengan tim La Spanyol. Dirinya menjadi penentu kemenangan negeri Matador dalam kejuaraan Piala Dunia 2010 yang dihilat di Afrika Selatan. Golnya kegawang Belanda di menit 116 memastikan La Furia Roja menggondol trofi Piala Dunia untuk pertama kali. Setelah dua tahun berselang, Inista kembali memenangkan trofi. Kali ini adalah trofi Piala Eropa bersama tim La Spanyol. Tahun 2015, Inista terus melanjutkan tindak emasnya sebagai pespat bola hebat. Dirinya membantu FC Barcelona dalam memenangkan trofi Liga Champion Eropa. Tahun 2018 menjadi tahun terakhir bagi Inista berkostum La Blaugrana. Bersama klub yang bermerkas di game U tersebut, ia mencetak 57 gol dalam 674 laga di semua kompetisi. Setelah resmi meninggalkan game U, Inista pun pergi ke Jepang dan bergabung dengan Fisil Kobe pada tanggal 24 Mei 2018. Berpisahnya dengan raksasa Katelan terasa amat mengharukan, mengingat dirinya sudah sangat lekat dengan tim tersebut. Sementara itu, Garitnya bersama tim Matador yang telah tampil sebanyak 130 pertandingan dan mencetak 13 gol. Inista telah bermain 4 kali Piala Dunia berbeda dari Piala Dunia 2006 hingga Piala Dunia 2018. Dan itulah adalah kisah Andres Inista fans Real Madrid yang sukses berbaju Barcelona. Dan itu adalah berita pula kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudai tentang berita pula dan akhir kata, what's up!